Hai assalamualaikum guys masih di channel kuya di Marek revlog ya Alhamdulillah ini keadaan situasi untuk hari biasa jadi sepi tapi cerah ya ini gunung terlihat jelas banget ini ada gunung gajah mungkul juga jadi pesonannya luar biasa ya kalau weekend memang rame tapi hari biasa memang kayak gini cuaca nih masih sepi ya yang penting hati nggak boleh sepi ya anak ini masih bersama pengunjung-pengunjung ada mbak-mbaknya juga ini disana ada juga mbaknya yang lagi sama masnya juga ini kita lanjut meluncur ke sini aja kita tanya-tanya ke mbaknya Hai kak Assalamualaikum Kak ini asli kediri mbak ya dari kediri ya ketidinya mana mbak tepatnya kediri badas ini temen-temen aja ya tadi berangkat jam berapa nanti tadi dari kan kita dari Mojokater habis subuh habis subuh tanpa seorang temen-temen yang lain ya inilah boleh tahu namanya mbak siapa mbak Riris ya ini masih kuliah atau gimana baris ngajar ya setiap dua kali sukses baris ya mbak kenapa kau ingin main kesini gitu kan banyak mungkin edukasi wisata yang lain kenapa kok pengen menghubungi ciptaan Allah kemudian eh apa ya tapi tetap di kediri asli cuma punya ada di Mojokerto mbak ya tepatnya mana Mbak Mojokerto nih Terawas Terawas Mojokerto ya Alhamdulillah semoga Mbak Riris dan teman-teman selalu diberikan kesehatan selalu ya Mbak Riris ini kesan-kesannya main kesini gimana Mbak bahagia kah di atas atau gimana gitu Mbak Riris dulu waktu kesini 2018 itu belum sampai kesini jadi masih di Pujuk sana belum tahu isinya sini jadi belum kayak gini waris ya jadi masih beda ya tapi sekarang udah beda karena pas erupsi ya yang penting suasana hati nggak boleh beda ya tentu itu ini pengajar guys Mbak Riris ceritanya pengajar teman-teman ya ini ini guru apa mbak boleh boleh tahu kami guru di agama di agama alhamdulillah besolekah ya Mbak Riris ya Mbak nanti boleh aku tambah di channel YouTube ku ya siapa tahu di subscribe juga di channel ku di Marek Real Vlog mbak ya jadi itu channel edukasi aja buat orang pengunjung yang mau kesini kita gas kan kita ramekan klub mbak ya terima kasih Mbak Riris dan teman-teman terkisih masih di channel ku di Marek Real Vlog ya Alhamdulillah ini lagi season season pemilihan foto dari kota apa ya kota Malang kepanjen ini ketemu kalau mbak-mbaknya dan satu seorang pangeran iya Wah asyik ini masih apa namanya nih Mas Dimas Mas Dimas siapa handiknya bakso lagi saya magazine Savitri Mbak Savitri ya kalau ini yang tengah-tengah ini yang tengah-tengah itu Savitri Mas Dimas Mbak Intan ya jadi nama-nama yang indah ya di sela-sela keindahan itu juga tersimpan nama yang luar biasa ini cerita nih komal Mas Mas Dimas ya ketika Mas Dimas ceritanya ya cuman agenda Emang mau kesini Mas Demi ya jam tujuh berangkat kita sampai sini jam sembilan jadi dua jam ya mbak ciwi-ciwi ya ngomong ke Smergo Mas iranadi ngomong sing ciwi-ciwi langkah bari kaget kok kembaknya ke satu-satu ciwi-ciwinya Halo gimana Mbak kesan-kesan main kesini Mbak Mika di selama di perjalanan Mbak Mika Oh capek sekali capek karena mbak jauh-jauh yuk ya pertama kali kesini yuk ya baru-baru masih kakak anda nih wis Mbak Mega untuk orang-orang sini gimana Mbak menurut sampeyan ramah-ramah atau gimana gitu Alhamdulillah ramah-ramah ramah Mbak Mega ya Alhamdulillah jadi nggak rugi yang untuk ke sini ya siap siapa tahu bisa ketemu lagi ya karo sekarang kalau masnya siapa tahu besok sama ngomongannya ya nanti beli Mbak Mika ya kutama di channel YouTube ya terima kasih siapa tahu nanti di subscribe juga di Maret rilfrog Mbak ya ini kata-kata dulu buat pengunjung sini Mbak Mega gimana kata-katanya mau datang ke sini yang punya bukti nyata ya bukan kata-kata Mbak Mega nih malu-malu situasi di sini guys ini luar biasa meski benar biasa tapi tetap masih ada pengunjung tercinta lagi nah kita langsung aja aku meluncur ke Mbaknya ini yang berdua lagi selfie-selfie halo mbak ya asli ke diri Mbak rumah ya Oh tulung ngakunya mana Mbak cantik ini kalau Mbaknya ini ke diri ya Jawa Tengah sini mana Mbak Jawa Tengah bosku Solo Jawa Tengah Taman Juruk Mbak ya weh lagi viral Taman Juruk masih asli sini Mbak Ori yang mau rinyal ya ini Mbak siapa boleh tahu namanya salwaki Mbak Dila berdua jembat mana mas-masnya bisa kan kalau masnya dari rumah nggak bawa nggak bawa Oke Mbak Salwa ini gimana Mbak kesan-kesannya main kesini Mbak Salwa bahagia atau gimana karena apa Mbak ini tapi itu enggak boleh turun Iya karena gini Mbak Salwa nanti kalau turun kita minta petugasnya kalau petugas mengizinkan Insya Allah pasti diperbolehkan petugasnya sering-sering kesini ya jadi kalau saya kesini lagi bisa langsung siap Mbak Salwa tadi berangkat jam berapa dari rumah atau dari teman-teman nih 9 Alhamdulillah tanpa pangeran guys ya Mbak nanti boleh aku tambah di channel Youtubeku ya Oh ya siapa tahu di subscribe juga di Marek real vlog Mbak ya jadi ini konten edukasi aja buat meramekan gunung kelot aja ya ini kata-kata buat kelot dari Mbak Salwa dulu gimana kata-kata apa ya ataukah punyanya hanya bukti nyata gitu ya kalau Mbak ini yang semua menggilingi Mbak Salwa Bila gimana Mbak Bila untuk kata-kata untuk kelot gimana ya bagus ya Pak Mbak ya jadi jadi wonderful wajib kita kunjungi Mbak ya wajibnya harus datang ke sini Mbak gila-gila seluar biasa pas maklut ada Mbaknya dari Jawa Tengah dari Tulungagung Mbak Salwa kalau Mbak Bila ya semoga sehat selalu bahagia selalu jangan lupa ya ya di subscribe ya see you Mbak cantik Oke kesini tadi pengunjung dari kota Surabaya tapi aslinya Banyuwangi kena kini masih apa jenis masmu Kakak Mas Kakak ya pas kakar bakso gimana lailyar mas kakak mbak leily maaf lagi milih foto guys ini mas kakak berarti pertama kali kesini mas kakak ya ya pertama kali gimana mas kakak kesang-kesemen kesini mas kakak oh gunung roti pipas view nya dari perjalanan tadi nggak expect kalau sebagus ini sih jadi luar biasa jadi nggak terbayangkan mas kakak ya ya kayak tak kira itu ya kayak gunung kayak biasanya oke tapi ternyata amasing mas ya ada kawahnya ada kawahnya terus ternyata nggak ada satu gunung juga disini ada beberapa tiga gunung jadi ada gunung sumbing kalau dan gajah mungkur cuma ya masih atif tuh kawahnya aja misalnya kawahnya klut aja gitu yang paling oke sih dari perjalanan tadi ya di projectnya itu kita bisa ngelihat video pemandangan keren banget jadi intinya lebih bahagia mas kakak ya melewatin lorong juga terowongannya ternyata ini ini majalahnya kesini mas kakak ya jadi buat para pengunjung kadangkan penasaran kenapa toko lewati kok kita lewat terowongan kan namanya terowongan ganesa itu namanya karena teman jalannya mas kakak jadi dulu ada lampunya karena dulu ada wisata malam juga dikelut sebelum erupsi datang lah sebelum erupsi melanda tapi pasca erupsi ya jadi kayak gini udah berbeda tuta tapi enggak menghilangkan keindahnya masih ya kiki emang dari Surabaya masih ya sini aslinya mana Banyuwangi kalau asli kelahirannya di Banyuwangi di Banyuwangi tepatnya di mana mas kakak di Muncar di Muncar ya di Muncar ya ini mas kakak Alhamdulillah tadi kesini sama mbaknya mbaknya lagi milih foto jadi aku ini ngeplok masih segis ngulih Mbak Yusmari lagi ngeplok Mbak E mas kakak ini kata-kata buat klub-klub gimana mas kakak the only one luar biasa dan wajib masih nggak nggak ada duanya Alhamdulillah di mas kakak guys jangan jauh-jauh kesini aja mau kesini mas ya untuk melihat kayak ayo kita warga kediri warga juga lokal yuk kita makan gunung mas kaya dan budgetnya juga enggak terlalu untuk cek mas ya normal semuanya dan worth it lah nah itu pemandangan seluas dan sebagusin Alhamdulillah kayaknya ya enggak apa ya semua hal yang dikira gitu kalau misalnya selalu alam kayak gini lah luar biasa banget dan kekiri itu eh militer ya ini ikut ke diri ya ini mas kakak ke diri saya kira ini ikutnya kalau itu pendakian itu pendakian ada di militer tapi kalau sini kan ikutnya kabupaten ke diri ke diri orang sepilih Nah ke diri ngeri mas kaya diri ngeri Assalamualaikum Mbak Laili pagi tadi sama mas kakak ya Mbak Laili ini sama sang masnya kita di gantian gesek ngopo tadi bar masih langsung kembangnya ini gimana mbak untuk orang-orang sini Mbak Laili menurut Samen gimana Mbak Laili untuk orang-orang sini contoh nih contohnya gimana Mbak Laili ya kayak apa ya dibantu dibantu ya kita bingung mau ke Gunung Kelut ini kan ternyata dalam banget kan jadi dari depan itu ada gojek satu gojek dua nah itu jadi terstruktur ya terstruktur itu diarahkan aku masuk bisa tadi perjalanan karmas kakak jam berapa mbak Laili jam berapa ya jam 12 jam 12 masih dari ini dari mana Damar Mas Oh Damar Mas Oh tadi nginep dulu penginapan oh berarti nginep pemain Damar Mas ditanya ah ah lanjut ke sini dari Damar Mas jam 12 jam 12 tengah jaman mulai nanti kalau pulang tak doakan semoga Mbak Laili mbak Laili semoga ada di jalan dan selamat sampai tujuan terus apa ya menurut Sampe yang kutu ini gimana Mbak Laili kalau masakan udah wow amasin tadi kalau Mbak Laili gimana beda pendapat dengan mas kakak atau kita kakak speechless banget lihat lu Wah bagus banget tahu nggak tahu nggak tahu yang mau komentar lagi saking bagusnya jadi nggak rugi Mbak ya ya tak kira tadi kan jam 12 itu panas tadi ekspektasiku itu panas ternyata dingin banget disini sejuk dingin enak banget dingin yang nanti nggak sedih sifat kita ke temen-temen kita ya seh gitu ini ngomongin Mbak Laili mas kakak ini masih kerja juga ini ya kerja ini kebetulan lagi libur sama ambil cuti terus jadi pengennya ke sini memang ya udah kesini sini aja ya kalau mas kakaknya ya sama ya sama-sama guys jadi kerja mas berdua Alhamdulillah tinggal nunggu ngomongan aja ini udah udah sama belum sudah ya jadi udah sah mas ya des tinggal nunggu buah hati semoga dapat wajib cepatnya ya kita doakan tinggal soleh dan solehkah ya gitu lah aku sih nyantai sih mas kan jauh doang so ya aku di malah hurung dua popo lagi kalau saya santai sih tinggal ngeploki guys ojo gusah gusuh ini kata-kata kelakot nah kata-kata buat klub Mbak Laili kata-kata buat klub Wow Wow beautiful kak ya Alhamdulillah pokok terima kasih untuk kunjungi mas kakak ya Mbak Laili nanti boleh kan aku tak pilih ada channel YouTube ku ya siapa tahu di subscribe di like di share di komen di marwek real vlog ya Mbak ya terima kasih mas kakak Mbak Laili enggak aku kelut terima kasih mas kakak Mbak Laili hukum besar